Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini sulkyvli yang ke Charlie Ake Fox Bravo kali ini kita akan mereview SWR ini SWR ini pengukur SWR dan power meter tipenya ini merek Kenwood tipenya SW200 yang seperti ini ada dua macam ada yang SW2000 itu sampai 2000W nah ini SW200 nah temen-temen apa yang menjadi daya tarik buat saya dalam mereview SWR ini atau memiliki SWR ini yaitu karena SWR ini dia terpisah dengan mesinnya jadi SWR yang umum itu kan biasanya display-nya itu nyatu dengan mesin atau kalau SWR itu namanya koplar dia menyatu jadi langsung di sini kan nah eh itu saya menganggap agak blepotan kalau saya menggunakan di mobil karena kalau kita pakai di mobil yang blepotan itu kabel jampernya input-outputnya sehingga bila saya pada stasiun mobile saya memilih SWR ini untuk saya gunakan pada stasiun mobile di atas dashboard saya Kenapa jadi misal begini kita menggunakan radio yang head unitnya atau cover depannya itu bisa pisah dengan mesinnya nah misalnya seperti ini radio ini seri Ecom 7000 ini ini heat unitnya dia pisah tuh dengan bodi sana ya kan jadi simulasinya bodinya itu saya simpen di tempat khusus tersembunyi nggak kelihatan jadi nggak terlalu blepotan yang ada di depan dashboard itu hanya display-nya ini saja jadi dia tampilnya seperti ini kita bantu pakai tripod sehingga kabel yang muncul cuman satu ini aja kemudian radio ini juga udah ada mic di sini jadi simple ya Nah kalau misalnya saya pasang di dashboard di depan mobil sementara saya mobile radio ini hanya memiliki SWR untuk high frequency sehingga untuk melihat SWR ukuran antena yang ada pada VHF dan UHF itu jangan berfungsi SWR yang di sini sehingga nah inilah yang saya pakai di depan biar semua terpantau untuk ukuran SWR antena itu nah lalu gimana caranya di belakangnya ini ada colokan yang ini hanya tiga jadi ini ini lagi satu kelebihan dari SWR ini kenapa karena saya menurutkan dulu kameranya kelebihannya itu karena tadi saya sudah bilang dia pisah dengan mesinnya atau koplernya dia berdiri sendiri sehingga nah koplernya seperti ini nah kolornya seperti ini jadi ini misalnya ini apa nih ini serinya swc1 swc1 ini bekerja dari frekuensi 1,8 sampai 150 jadi ini kita bisa gunakan HF dan VHF ya ini frekuensi kerjanya dia maksimal 200 Watt untuk FM AM 300 Watt CW 400 Watt SSB jadi ini ya 1,8 sampai 150 ini swc1 kemudian ada lagi kopler untuk swc2 kita coba apa itu frekuensi kerjanya 140 sampai 450 jadi dengan dua kopler ini saja jadi dengan dua kopler ini saja sebenarnya itu sudah sempurna ya penggunaan SWR nya karena ini sudah memback up semua frekuensi kerja yang biasa kita gunakan di station radio oke nah jadi seperti ini ini jadi misalnya nih kita pasang dulu swc1 ya saya pindahkan kameranya nah ini ya nah swc1 ini nah ini input dari radio untuk kita bantu dia di high frekuensi ini ya ini oke nah kemudian kemudian swc2 atau yang bekerja di VHF UHF itu kita pasang di sini ini ya ini swc2 ada swc3 lagi itu yang 2000 Watt tapi saya nggak punya koplernya nah sehingga seperti ini satu dari HF satu dari VHF nah sekarang kabel inilah yang kita hubungkan nih ya ini kabelnya kita cek dulu ini untuk VHF UHF nah ini ya teman-teman saya pindahkan lagi kameranya nah ini untuk VHF nah ini untuk VHF sekarang kita pasang dia di kopler 2 sini ya kopler 2 ini kita pasang sebagai VHF UHF nah dah kemudian yang satu ini kita pasang dia di kopler 1 jadi ini bebas ya anda mau pasang dia di soket mana saja nanti anda tinggal menyesuaikan saklar di depan oke ini saya pasang nah oke oke ya nah jadi kira-kira simulasinya kalau di atas mobil ini seperti ini ya kira-kira simulasinya seperti ini oke jadi sama sekali kabelnya kecil jadi tidak mengganggu tidak belepotan tetap rapi di depan dashboard itu tetap rapi kelihatan semua ke pantau nah seperti ini ya nah sekarang kita coba ya nah ini nanti teman-teman tinggal melihat di sini nih nah ini satu kehebatan lagi ini koplernya misalnya tadi di HF kita pasang di A ini kita pindah ke B untuk kopler B atau C tapi C nya kosong ya nah kemudian ada kalibrasi ada pengukur power ada SWR dan ini skalanya skala berapa kita pakai oke bagusnya lagi ini ada PAP nya ya ini PAP ini jarumnya bergerak berdasarkan elektronik jadi dia lebih slow daripada harus langsung ya tapi kita anda praktekan di sini oke nah sekarang giliran kita coba kita menggunakan ya SWR ini misalnya kita pada stasiun mobil yang kita tes dulu misalnya high frequency nya dulu ya kita pakai kita pakai dummy load nah oke radio kita nyalakan nah misalnya kita ke HF dulu misalnya 7055 ya kita pakai RTTY biar sempurna outputnya kita lihat dulu kita fullkan high frequency high frequency kita fullkan output oke nah sekarang kita mau fungsikan ini jadi kita ke kopler A dulu nih ceritanya ya udah A sini kita kopler A dulu nah sekarang gimana caranya kita kalibrasi dulu disini oke kita cek dulu kasih pascal disitu ya kalibrasi oke sudah kalibrasi ini kalau kita mau lihat outputnya tinggal diangkat ya sorry kenapa ya nggak mau naik ya kita ulang dulu cek dulu kalibrasi oke sekarang outputnya kita lihat SWR dulu ya nggak goyang ya karena kita pakai dummy load nah sekarang kita pakai untuk wattnya nah itu wattnya berapa tuh lebih 100 ya karena kita pakai skala 20 ini ini skala 200 sorry kita pakai skala 200 kalau kita pakai skala 20 pasti sudah tumbuk tuh ya kan nah ini dia ini skalanya 110 wattnya nah sekarang bila kita mau pindah lagi ke eh 2 meter ya jadi kita tidak perlu repot-repot ganti dan lain sebagainya kita geser saja ini kita nggak perlu ganti-ganti kabel di belakang pakai SWR dan lain sebagainya kita tinggal pindahkan saja ke B nih ya kan jadi kita tinggal pindahkan ke B oke saya pindahkan ini simulasinya pakai eh apa dummy load jadi pindah-pindah dummy loadnya semestinya harus udah dummy load nih nah sekarang tadi di HF di kopler A ini pindah ke kopler B karena kita udah pasang B nya tadi kita kalibrasi dulu pindah frekuensi tuh sana oke kita pindah ke bawah 7 ini 420 misalnya ya kita tes dulu kita pindahkan kalibrasi nya ke sini kita kecilin kita lihat output nya kita maksimalkan dulu oke udah full sekarang kita lihat kita kalibrasi dulu oke kita lihat output nya nah dapat berapa itu 40 ya 40 Watt kita lihat SWR nya gak goyang nih oke temen-temen nah ini kalibrasi ini output output nya nah jadi seperti ini penggunaan SWR ini simple tidak belepotan hanya dua kabel yang kecil tidak harus pakai koex disininya karena dia ada kopler ada mesinnya terpisah dengan display nya seperti ini ya nah kita mau coba dulu untuk PAP nya kita coba PAP nya seperti apa sih kalau dia menggunakan PAP itu ya nah sekarang kita coba membuat menggunakan PAP ya nah oke nah kalau kita mau gunakan PAP kita harus bantu dia dengan 12V kita nyalakan dulu nah jadi bersamaan dengan 12V itu dia punya lampu display menyala ya nah kita bedakan misalnya apa yang terjadi ini ya jadi ini kita tidak menggunakan PAP ini ya oke saya coba pakai skala 20V dulu kita kecilkan dulu volume apa watt nya biar tinggi ya kita ke 20W kita pakai skala 20V nah biar tinggi nah itu kan ya oke ini kalau kita tidak menggunakan PAP seperti ini ya ini seperti ini kita dekatkan nah nah bagaimana kalau kita gunakan PAP nah dia jauh lebih lembut bukan nah oke jadi ini PAP nya berfungsi juga coba lagi nah beda kita coba dulu tidak menggunakan PAP kita pasang nah dia jauh lebih lembut ya nah kemudian juga setiap penggunaan kopler itu ini nyala jadi sekarang kan penggunaan pada kopler 2 sekarang ini nah berarti ini harus nyala nih nah dia nyala ya nah ini PAP nya lembut jarumnya nah nah inilah yang ee kelebihan dari SWR ini bila misal teman-teman menggunakan pada dashboard ee menggunakan pada dashboard itu berarti tidak belepotan kabel jamber kemudian juga lebih rapi lebih menarik dan kita mudah membaca ee SWR antena apa yang terjadi bila ee kita menggunakan SWR ini ya nah kemudian ini ada kopler ABC sangat simple di belakang sudah ada siap colokannya beto C jadi dia seperti ini ini kalau misalnya ada teman-teman yang minat dengan SWR ini masih mulus lengkap dengan dosnya di dalam semua lengkap ya kalau tidak salah masih ada manual book juga mungkin bentar ya coba sih oh iya manual book masih ada sini ya si lengkap ya jadi silahkan teman-teman oh iya ini saklar PEP juga nyala kalau dia PEP mati kalau enggak masih berfungsi semua dengan bagus kemudian kalibrasi ee dari SWR ini jarumnya dan kopler itu sudah sangat presisi sangat sesuai dengan ee yang umum teman-teman pakai SWR lain jadi semua sama ya baik teman-teman perhatiannya terima kasih bila ada sesuatu yang pengen ditanya pengen minat dengan ee SWR ini silahkan di sini Sulky Vli Yenky Charlie Eik Fox Bravo terima kasih terima kasih